Ibu-ibu ini yang nyiram air ini menurut lu berarti lebih dosa dibandingkan nonton bokep dong Karena ini melihat orang lain tersiksa Ibu-ibu yang mana harusnya kita hormati karena usia lebih tua Terus kita sawer lagi ibu-ibu itu Berarti kan kita merasa empati padahal bukan empati itu Empati enggak dengan cara seperti itu Bahkan sama aja lu kalau ngasih tukang minta-minta yang masih sehat, bugar dan sebagainya bukan empati tuh Ngasihin dia duit doang, dia enggak mau kerja lama-lama kan Gini deh, sesimpelnya gini deh, kenapa gua bilang kayak ini tuh pasti ada yang organisasi gitu Karena ibu-ibu aja kadang-kadang buka whatsapp aja harus minta bantuan anaknya lu Oh ini masuk akal, ini masuk akal, bener-bener Apalagi ngelihat interface-nya TikTok dengan ada GIF, ada setting, ada balas comment, ada yang nge-print comment Gua aja nggak ngerti ya, sampai sekarang Ya gua juga nggak mau Nggak mau belajar juga Nggak mau belajar juga, buat apa juga Maksudnya gua kayak, kayak karena gua nggak lihat disitu sarana netizen buat Menjadi dirinya dan blunder dengan sendirinya gitu Berarti main kominfo harusnya menyetop ini dibandingkan bokep Ya nggak tahu kan, tergantung... Udah lah, negara begitu mau gimana Nggak bener nih orang Emang nggak bener Emang nggak bener Apakah orang nggak bener nggak boleh menyatakan sesuatu hal yang make sense Boleh, 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 boleh bicara Boleh, 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 boleh Masa nggak boleh bicara Hmm... Hmm... Hmm...